Sir, apa bedanya other dengan another? Tetap ya, nanya soal. Kalau other, itu setelahnya harus ada plural noun atau kata benda jamak. Sedangkan another, setelahnya itu harus ada singular noun atau kata benda tunggal. Apabila other tidak memiliki noun setelahnya, maka suku kata terakhir dari other tersebut harus ditambahkan S. Sedangkan another, tidak perlu kamu tambahkan apapun. Hai, ini adalah video Q&A untuk merayakan 100 ribu subscribers di channel ini. Jadi berbeda dengan semua video yang kamu tonton di channel ini, video ini saya hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang sudah kamu tanyakan di Instagram saya dan juga di community tab di channel YouTube ini. Oke, jadi di video ini kita akan belajar dengan santai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Ini pertanyaan yang bagus nih, kenapa di sekolah kita tidak mempelajari TOEFL atau IELTS? Alasan paling sederhananya, ya karena TOEFL dan IELTS tidak dicantumkan dalam kurikulum pendidikan kita. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Perspektif saya sendiri sebenarnya, karena saya selalu berpikir bahwa belajar itu harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan konteksnya. Pada saat ini, bahasa Inggris itu, dampak yang paling bisa diberikan secara langsung adalah dengan bisa menaklan berbagai standardized English test. Di TOEFL, IELTS, Duolingo, dan lain sebagainya. Karena kamu akan bisa memiliki suatu tiket dalam bentuk sertifikat tes dengan skor tertentu agar kamu bisa melanjutkan studi kamu ke luar negeri dan banyak hal lagi. Dan memang pembelajaran seperti ini itu diluar dari pendidikan formal yang ada di sekolah. Maka coba kamu belajar mandiri dengan mengakses berbagai materi pembelajaran yang ada di internet secara gratis. Kamu pun bisa belajar dengan saya, EAP Academy, di mana kamu akan memperoleh pembelajaran dan persiapan terbaik dalam menghadapi test TOEFL dan standardized English test lainnya. Kamu akan memperoleh berbagai pola menjawab soal-soal pada bagian Listening Comprehension, Structured and Written Expression, dan Reading Comprehension pada test TOEFL yang diperoleh dari analisis mendalam dari ratusan soal-soal TOEFL yang telah saya pelajari. Berbagai pola khusus menjawab soal-soal TOEFL ini saya susun berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengambil dan mengerjakan test TOEFL serta mengajar TOEFL preparation. Pembelajaran di EAP Academy dilaksanakan secara daring atau online sehingga kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman di rumah dan di berbagai tempat lainnya yang kamu inginkan. Kamu juga akan dibekali dengan berbagai buku dan materi TOEFL untuk kamu pelajari secara mandiri. Selain itu, rekaman pembelajaran ketika Zoom juga akan bisa kamu akses kapanpun agar kamu bisa mengulang dan mempelajari kembali materi yang sudah dipelajari. Oke, jadi cek aja Instagram dari apacademy.id atau kamu bisa hubungi admin AP Academy yang bisa kamu WhatsApp saja dengan nomor yang bisa kamu lihat saat ini. Alright, next question is from Baikatu Bakyatusoliha, 17. Untuk rentan berapa lama sih sebenarnya kakak bisa menguasai trik and tips TOEFL itu sendiri yang sepengalaman kakak aja gitu. Thanks kakak. Kakak, yang jelas sih butuh waktu yang lama. Tapi sebenarnya hal yang membuat saya bisa mengetahui lebih banyak tentang metode atau strategi menjawab soal-soal TOEFL itu sebenarnya adalah dari mengajar. Dan ini pun saya rekomendasikan untuk kamu juga. Bukan berarti kamu harus jadi guru ya atau harus jadi pengajar, bukan. Tapi sebenarnya proses belajar yang terbaik menurut saya dengan mengajarkannya kembali pada orang lain. Nah, pastikan bahwa mereka yang sedang kamu jelaskan konsep ini benar-benar paham dan saya jamin pemahaman kamu akan semakin mendalam dan semakin jelas apabila kamu mengajarkannya kembali kepada orang lain. Coba aja ya. Dari new name 0120, dari pengalaman kakak, apa saran kakak untuk orang yang akan test TOEFL, under, tindan, down, dan takut mengerjakan test TOEFL. Salah satu tip saya adalah menghadapi test TOEFL itu harus dengan mindset nothing to lose. Ketika tes, kamu harus bisa menerima bahwa apapun hasilnya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi, santai aja ketika tes ya. Saya sarankan untuk test TOEFL pertama kamu, anggap saja itu adalah sebagai percobaan kamu untuk mengenal testnya. Nothing to lose. Jadi, santai aja ya. Oke, pertanyaan dari Visi, F, S, J, S, J. Bagaimana membuat Pak Ander semangat untuk bikin video-video mengerjakan soal? Bagaimana awalnya? Awalnya itu ketika pandemi. Saya pada saat itu harus membuat berbagai macam media pembelajaran secara daring atau online. Salah satunya adalah dengan membuat YouTube channel ini. Kenapa semangat mengerjakan video-video mengerjakan soal? Karena saya semangat mengajar peserta didik saya, termasuk kamu. Ada kebahagiaan tersendiri ketika saya melihat peserta didik saya merasa bisa dan mampu memahami suatu konsep yang kebanyakan orang pandang sulit, tapi ternyata bisa ditaklukkan. Jadi, saya bisa bilang, saya akan selamanya mengajar. Saya tentunya akan terlalu termotivasi dan bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya adalah video-video pembahasan soal-soal TOEFL. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu ya. Oke, yang lainnya, Ensa Triavi. Gimana sih awal mulanya suka dan menikmati berbahasa Inggris? Sebenarnya perjalanan pembelajaran bahasa Inggris saya itu dimulai sejak saya masih kecil. Ketika saya berumur 5-6 tahun, sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 90 atau 91. Yes, I'm old. Saya lahir tahun 1985. Saya sering menonton TV series anak-anak yang berdrama Sesame Street atau Jalan Sesame. Jadi, waktu itu tidak ada banyak dubbing. Jadi, banyak sekali film-film anak-anak, kartun anak-anak, dan lain sebagainya itu memakai bahasa di negara asalnya, yaitu bahasa Inggris. Saya masih ingat beberapa karakternya seperti Big Bird, Cookie Monster, Elmo, dan lain sebagainya. Jadi, untuk kamu, terutama kalau kamu sudah berkeluarga nih, saya merekomendasikan Sesame Street sebagai tontonan yang anak-anak kita bisa tonton dengan aman. Dan tentunya sangat bermanfaat, salah satunya, agar bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dari Herman Syahputra, awal buat YouTube bagaimana bisa sampai sejauh ini? Apa hal yang paling sulit saat awal-awal bangun YouTube? Boleh kasih beberapa tips dan triknya? Hal yang paling sulit ketika membangun YouTube channel itu adalah, saya tidak akan mendapatkan imbalan secara instan yang sebenarnya bisa saya dapatkan di platform lain seperti Instagram dan TikTok. Sebuah video di Instagram dan TikTok itu kurang lebih bisa secara cepat viral dan tersebar. Tapi tidak untuk itu. Karena bayangkan ketika membuat akun YouTube, mendapatkan 10 views saja dari satu video, itu sudah dianggap sebagai suatu hal yang mengembirakan. Di YouTube, kita harus membangun sesuatu dari nol dan bersabar dan bekerja keras, agar sesuatu yang kita tanam tersebut bisa tumbuh secara perlahan dan sedikit demi sedikit menjadi besar. Dan salah satu tips untuk membangun suatu YouTube channel adalah, kamu harus menemukan niche. Niche itu adalah persimpangan antara apa yang kamu suka dengan apa yang audience kamu suka dan butuhkan, yang memiliki suatu value. Contohnya untuk YouTube channel saya ini, saya suka mengajar bahasa Inggris. Dan sebenarnya, mengajar tes preparation seperti TOEFL itu bukanlah suatu hal yang saya paling sukai. Tapi, itu adalah hal yang audience saya ternyata butuhkan. Nah, hal itu saya temukan ketika saya belajar dari beberapa kali mengupload video ke YouTube channel saya ini. Dan kalau saya menyerah, saya tidak akan berada di kondisi saat ini, di mana YouTube channel ini sudah mendapatkan lebih dari 100.000 subscribers. Jadi, terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe ke channel ini, sehingga saya mendapatkan silver play button ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang telah mengarungi perjalanan, pembelajaran, dan tumbuhnya YouTube channel ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk semua doa, ucapan selama, komentar-komentar positifnya. Thank you so much for being a part of my learning journey. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.